Ini nomor urut 1 dan 2 ya Kita masuk ke kuitansi Kita cari nomor urut 1 dan 2 Oke, sudah demikian teman-teman Nah, ini nomor urut 1 Kita sekarang print ya Ctrl, kemudian Nah, ini Ctrl, kemudian P Nah, seperti ini Kemudian berikutnya Di sini kita print Print, nanti tampilannya seperti ini Keluarnya akan seperti apa Kita print, oke sedang proses Kita pantau untuk yang ada di Nah, ini Yang ada di printer, nanti akan keluar Nah, ini teman-teman Nanti keluarnya gimana? Nah, ini teman-teman Ini sudah keluar ya Baiklah, Assalamualaikum Wr. Wb Sobat-sobat Jalan Guru, selamat datang di channel Jalan Guru Sobat-sobat-sobatnya khususnya bagi teman-teman Operator bos sekolah ya Pada bulan-bulan ini Ini kan biasanya itu Sedang dimintai Untuk laporan pertanggung jawaban bos Yaitu akan ada monitoring dan evaluasi Salah satu Bentuk SPJ Laporan pertanggung jawaban bos Itu adalah yang namanya Kuitansi teman-teman Nah, di sini saya akan Berbagi tips Dan berbagi format juga Mungkin teman-teman nanti Yang menginginkan untuk memakai Aplikasi buatan tim channel Jalan Guru Nanti bisa dipakai Yang mana linknya ada di deskripsi ya Nah, selanjutnya teman-teman di sini kita akan demokan tentang bagaimanakah cara menggunakan aplikasi Aplikasi kuitansi sederhana ini Kemudian bagaimanakah nanti outputnya Bagaimana proses pengeprinannya ya teman-teman Nah, di sini perlu kita ketahui bersama bahwa nanti untuk aplikasi yang digunakan itu adalah aplikasi format Excel Kemudian nanti untuk kertas yang dipakai itu adalah kita bukan pakai kertas HVS Tapi kita sudah cocokkan sesuaikan dengan seperti ini ya Jadi bentuk kuitansi adalah mereknya bisnis ini Sinar Dunia Kiki Buku kuitansi bisnis Roy Kiki Isi yang 80 lembar ya Untuk ukurannya sekian Kemudian untuk produknya Itu nanti adalah seperti ini teman-teman Nah, jadi seperti ini nanti Jadi sudah ada template kuitansi Yaitu tentang nomor Kemudian untuk diterima dari Kemudian untuk pembayaran Dan juga, nah seperti ini Nanti sudah otomatis Jadi kita hanya mengisi data utama saja Data transaksi Setelah itu nanti kita bisa print dengan cepat ya teman-teman Oke, berikutnya Coba kita akan demokan untuk nge-printnya Simak video ini sampai selesai ya Baiklah teman-teman semuanya Nah, nanti setelah teman-teman itu Kalau misalkan ingin memakai aplikasi kuitansi ini ya Ini sudah sesuai Nanti dicetak sudah sesuai dengan buku kuitansi yang tadi Spesifikasinya sudah saya tunjukkan Ini adalah pertama-tama teman-teman Silahkan unduh Apa itu? Unduh aplikasi kuitansi yang sudah saya sematkan di deskripsi Kemudian berikutnya teman-teman Nah, nanti bentuknya seperti ini ya Ini otomatis nanti tinggal scroll ke atas bawah ini Nanti akan muncul Data kuitansi yang tinggal print ya Nah, di sini Pertama-tama teman-teman Setelah mengunduh Nah, di sini di data utama kalian isikan Data sekolah kalian Nah, di sini untuk teman-teman yang ingin Mendapatkan format-format setelah kuitansi Untuk pendukung administrasi BOS Silahkan berkunjung ke website saya Yaitu www.mariati.com Kemudian untuk tutorial ARKAS Ini ada sekitar 100 berapa video gitu Ini silahkan klik di sini ya Pengerjaan ARKAS BOS 2020 Kemudian teman-teman di sini isikan Nama sekolah Isi dengan nama sekolah kalian ya Jangan diisi nama sekolah orang lain Kemudian desa kelurahan disesuaikan Kesamatan disesuaikan Nama kuala selas disesuaikan Nip disesuaikan Nama bendara dan nip disesuaikan Nah, desa kelurahan disesuaikan Berikutnya setelah mengisi data utama Teman-teman klik di sini Data transaksi Data transaksi ini teman-teman silahkan Isikan ya teman-teman nomor bukti Nomor bukti ini diperoleh dari mana Nomor bukti ini diperoleh dari Yaitu Nah ini Buku Kastunai Yang teman-teman bisa unduh atau download dari ARKAS Nah, jadi teman-teman unduh Buku Kastunai dari ARKAS Kemudian kalian convert ke dalam Microsoft Excel Awalnya itu kan PDF ya Di convert ke Microsoft Excel Kemudian teman-teman dikelompokkan Ini kan untuk nomor bukti yang BPU 01 Ini kan ada berapa ini ya Ada banyak ya 1, 2, 3, 4, 5 Inilah untuk satu belanja Untuk BPU 01 kesemuanya Ini adalah satu belanja ini Nah ini satu belanja Nanti kita buat konsep Konsepnya ada di Deskripsi juga Kalau teman-teman ingin memakai Nah ini Nanti setelah itu dijadikan satu belanja Nah belanjanya disesuaikan Nah misalkan ini Ini adalah Ini Belanja Alat tulis kantor untuk pelaksanaan uji coba Treyout Nah 43.000 Kemudian Disini teman-teman Nah itu adalah untuk pemerlaian nomor Nomor Kuitansi itu dari mana Dari nomor itu Nomor transaksi ya Dari ARKAS Jadi harus disesuaikan ya Nah ini adalah untuk Rincaan belanjanya itu Junis belanjanya tadi Nah kemudian Di aplikasi kuitansi Teman-teman Nama belanja bareng dan jasa Ini diperoleh dari Kertas kerja teman-teman Dari kertas kerja Rincian belanja Nanti yang akan masuk ada kuitansi Kemudian nominalnya Masukkan nominalnya Terbilangnya ini otomatis ya Nah ini sudah Terrumus Kemudian untuk tanggal nota Ini adalah Maksudnya tanggal Pembelian ya Kan beda Tanggal pembelian Dan juga tanggal dibayar ya Kalau tanggal pembelian Itu bisa saja Pada bulan Januari Februari Bulan berapa Tapi kalau lunas bayar Itu adalah Tanggal pembayaran Sama halnya dengan Teman-teman pada saat Mengisi SWC BKO Di pentadak usahaan Arkas Board Nah ini adalah Untuk lunas bayar Seperti itu Kemudian penerima Ini adalah penerima toko ya Pembeli toko Misalkan disini adalah Untuk Belanja oleh tes kantor Ini adalah penerimanya Bu Hartati Kemudian untuk Jurubayar Ini adalah nama bendahara Penganggung jawab Pela SD Atau SMP Nah semua data ini Nanti teman-teman Ini akan muncul Pada kuitansi ya Nah ini sudah Merumus semua BPU dan selanjutnya Ini adalah Asalnya dari Inputan data transaksi ini ya Nama bukti ini Kemudian Untuk yang ini Ini juga Semua sudah Vlookup Nah ini teman-teman Nanti tinggal Scroll gini aja Print Nah itu ya Oke sekarang Kita akan Demokan Kalau teman-teman Sudah mengisi ini semua Nah diisikan seperti ini Nah diisikan seperti ini Nanti komplit Maka nanti Untuk mencetak kuitansi itu Hanya memerlukan Waktu 5 menit Satu tahun itu beres ya Nah seperti itu teman-teman Sekarang kita Cetak kuitansi ya Misalkan kita cetak Dari Ini Ini kan untuk Nomor urut 1 adalah Belanja alatelis kantor ya Untuk belanja alatelis kantor Pelaksanaan ujian coba Ujian nasional Kemudian kita Kita Demokan untuk Misalkan BPU 01 dan BPU 02 Itu tentang Belanja ATK Dan belanja Fotocopy Treyout Nah ini Kita masuk disini Ini kan Disini Ini nomor urut 1 dan 2 ya Kita masuk ke kuitansi Kita cari Nomor urut 1 dan 2 Oke Dan demikian Teman-teman Nah ini nomor urut 1 Kita sekarang Print ya Nah ini teman-teman Untuk laptopnya Ini sudah kita pasang Kemudian jangan lupa Untuk Disini Printernya Kita hubungkan dengan laptop Printernya Harus sudah Terkoneksi ya Dengan laptopnya Kemudian kita siapkan Kuitansi Yang formatnya Sama seperti yang tadi ya Oke Kita cetak untuk yang pertama Nah disini Setelah teman-teman isi Ini langsung Teman-teman bisa Langsung disini ya Nah disini adalah Kita klik Yaitu Control Kemudian Nah ini Control Kemudian P Nah seperti ini Kemudian Berikutnya Disini kita print Print Nanti tampilnya seperti ini Keluarnya akan seperti apa Kita print Oke sedang proses Kita Pantau Untuk Yang ada di Nah ini Yang ada di printer Nanti akan keluar Nah ini teman-teman Nanti keluarnya Gimana Nah ini teman-teman Ini sudah keluar Ya Nah nanti Wujudnya adalah Seperti ini Oke Itu ya Nomor urutnya BPU01 Telah diterima dari Bendahara S kartu 1 Uang sumplahnya adalah itu Untuk belanja apa Disetujui oleh Kepala sekolah Bendahara Lunas dibayar Kemudian Penerimanya Toko ya Siapa Oke Oke Nah ini Coba kita Demo-kan satu lagi Ini kan untuk yang Belanja 1 ya Belanja 2 Ini kita tinggal scroll Saja NahWell Scrollnya ke atas Berikutnya kembali kita Ctrl P Nah ini Ctrl P Nah seperti ini Kemudian kita klik print Ini kita klik print Nah kemudian kita Pantau lagi disini Nanti akan keluar Untuk kuitansinya ya Kita tunggu dulu prosesnya Nah ini teman-teman Nah ini kita sudah jadi Dua kuitansi Nah kalau misalkan Kita pakai cara seperti ini Kita menggunakan aplikasi kuitansi Untuk mencetak Kuitansi SPC setahun itu Hanya perlu 5 menit saja itu langsung sudah jadi Nah ini adalah merupakan terobosan Yang mungkin teman-teman bisa pakai Oke demikian semoga bermanfaat Jika teman-teman ingin Menggunakan aplikasi ini Silahkan cek deskripsi ya Tinggal unduh saja Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!